Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan membuat olahan ubi yang aku kombinasikan dengan oreo seperti apa proses secara pembuatan dan juga bahan-bahannya simak terus untuk video tutorialnya untuk bahan dan takaran sudah aku tulis lengkap bagi kalian yang kurang jelas silahkan cek di kolom deskripsi nah sekarang aku siapkan untuk ubinya jadi disini ubinya udah aku kukus ya dan ini masih dalam keadaan panas aku haluskan dan juga aku tambahkan garam keju parut kemudian tumbuk lagi hingga halus disini aku menumbuknya manual ya kalian juga bisa menumbuknya dengan menggunakan food chopper ataupun juga blender nah disini kalian harus menumbuk dengan benar-benar halus seperti ini kalau sudah halus lalu tambahkan tepung terigu kurang lebih 2 sendok makan saja lalu aduk hingga tercampur rata supaya lebih tercampur rata mengaduknya gunakan tangan saja nah setelah tercampur rata lalu siapkan untuk oreonya kurang lebih disini aku menggunakan 10 keping ya kemudian kemudian ambil adonan ubi setelah itu pipihkan dan isi di tengahnya dengan menggunakan oreo lalu bentuk menjadi bulatan nah ini kurang lebih nah ini kurang lebih masing-masing beratnya 30-40 gram ya jadi untuk satu resep ini menjadi 10 keping atau 10 bulatan ubi yang diisi dengan oreo nah seperti ini ya lakukan hingga semuanya selesai jadi gampang saja cara membuatnya tinggal ambil adonan lalu pipihkan dan tengahnya isi dengan menggunakan oreo untuk oreonya tidak usah dihilangkan ya dari krimnya jadi utuh saja lalu bentuk menjadi bulat sisihkan nah kalau sudah selesai lalu akan aku buat untuk baluran jadi disini aku siapkan tepung terigu kurang lebih 4 sendok makan yang dicampur dengan 1,4 gelas air juga tambahkan sedikit garam lalu aduk hingga tercampur rata dan juga siapkan disini untuk tepung panirnya nah kalau sudah lalu ambil untuk ubi yang kita bulatkan lalu lumuri dengan menggunakan adonan terigu yang basah dan gulingkan ke tepung panir hingga tertutup rata semua permukanya dengan tepung panir lakukan hingga semuanya selesai selamat menikmati nah untuk olahan ubi dan oreo ini juga bisa sebagai makanan frozen food jadi kalian bisa buat aja yang banyak lalu kalau sudah dibaluri dengan tepung panir seperti ini masukkan ke dalam wadah atau plastik kemudian kalian boleh simpan di freezer saat dibutuhkan baru kita keluarkan dari freezer langsung digoreng nah ini juga bisa untuk ide jualan ya ide jualan makanan frozen food nah seperti ini sudah dibaluri semuanya sebagian akan aku goreng dan sebagian akan aku simpan di freezer saat nanti aku butuh baru tinggal kita goreng saja hasilnya cantik ya seperti ini nah ini akan aku goreng disini aku akan menggoreng dengan gunakan minyak banyak tapi untuk apinya gunakan api kecil karena olahan ubi oreo ini menggunakan campuran keju kalau apinya terlalu besar nanti untuk olahan ubinya ini akan pecah jadi gunakan api yang kecil saja untuk menggoreng daripada olahan keju oreo ini kemudian goreng hingga berwarna kuning kecoklatan nah disini kenapa minyak aku berbuih itu karena minyak yang sudah aku pakai untuk menggoreng pergetil telur jadinya saat digunakan agak sedikit berbuih ya kalian bisa menggunakan minyak yang baru supaya hasilnya juga lebih cantik nah disini untuk menggorengnya jangan terlalu sering dibolak-balik karena kalau terlalu sering dibolak-balik juga akan hancur untuk adonannya jadi membaliknya sekali saja nah kalau sudah berwarna kuning keemasan angkat lalu tiriskan dan tunggu dingin terlebih jauh nah kalau sudah dingin baru akan kita belah kenapa menunggu dingin karena kalau kita membelahnya di saat masih panas itu tidak akan rapi hasil daripada irisannya jadi usahakan sudah dingin baru dibelah ya supaya tidak bergerindil di bagian sisi samping-sampingnya nah ini sudah dingin lalu aku belah supaya nampak untuk oreo di dalamnya seperti seperti ini hasilnya sangat cantik sangat cantik dan bisa untuk ide olahan snack supaya tidak bosan membuat ubi yang begitu-begitu saja oke demikian tadi saja untuk resepku kali ini olahan ubi dan oreo selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye oh iya tambahan ya untuk menyimpan di freezer olahan ubi oreo ini bisa bertahan di freezer selama satu bulan jadi cocok sekali untuk ide usaha frozen food oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati